Tristar Institute, cepatlah cita-cita Tristar Institute, cemperin inovasi Seperti inilah bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Tristar Teknologi Pangan Surabaya Sekitar 30 orang petani manggis belajar membuat cukak, selai, sari buah, dodol, dan wine dari buah manggis selama 2 hari Terobosan melatih petani manggis bersama Tristar Teknologi Pangan Surabaya ini Merupakan solusi cerdas yang diusung Pemkap Wonosobo untuk mengatasi melimpahnya Silpanen buah manggis dari sentra-sentra kebun manggis milik anggota kelompok tani manggis di daerah Wonosobo dan sekitarnya Tristar Institute, baiklah mimpimu Tristar Institute, memberi inovasi Tristar Institute, wujudkan suksesmu Pada kesempatan yang baik ini kami menginginkan adanya perubahan dari sektor ekonomi khususnya di desa wilayu Karena di desa wilayu ini kebetulan penghasil manggis Sehingga kami mencoba untuk melakukan beberapa terobosan lewat program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Dalam hal ini adalah dari APBD Kabupaten Wonosobo yaitu pelatihan pengolahan manggis Yang nanti harapannya ke depan bahwa manggis ini tidak hanya dijual dari buah manggisnya saja Tetapi ada pemahaman peningkatan kualitas pengetahuan dari masyarakat desa wilayu ini Untuk pengembangan pengolahan buah manggis menjadi beberapa atau diversifikasi makanan yang bisa dibuat berdasarkan dari bahan dasarnya manggis Harapannya ke depan untuk masyarakat desa wilayu ini secara kualitas ekonominya bisa meningkat melalui pengolahan daripada buah manggis ini Hari ini diadakan pelatihan wine, cuka dan minuman kemasan yang berdasarkan bahan dasar dari manggis di desa wilayu Wonosobo Alhamdulillah pasertanya sangat antusias dan insya Allah ini bisa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pelatihan penanganan pasca panen buah manggis ini merupakan kerja bareng antara Pemkap Wonosobo Dengan melibatkan PT Situ Muncul, Mitra Herbal Indonesia MHI, dan Tristar Teknologi Pangan Surabaya Pelatihan hari pertama, peserta pelatihan diajak praktek langsung membuat wine manggis, cuka manggis, dan selai manggis Sementara itu, kulit buah manggisnya sendiri diolah lebih lanjut oleh Mitra Herbal Indonesia untuk bahan baku membuat obat herbal Tristar Institute, you can learn that everything you need Tristar Institute, capailah cita-cita Tristar Institute, naiklah mimpimu Tristar Institute, memberi inovasi Tristar Institute, memberi inovasi Selai manggis, dan bubuk granulasi yang dibuat dari buah manggis dicampur gula pasir Bahan ini kemudian disangrai sampai menjadi granul Granul ini dibikin bubuk untuk minuman atau granulasi untuk membuat permen Tristar Institute, mengenal berbagai dunia bersama Tristar Institute Tristar Institute Alhamdulillah, dengan pelatihan ini sangat luar biasa sekali Saya jadikan masukan dan juga pastinya satu inspirasi buat kami untuk memaju ke desa kami Salah satu potensi yang ada di desa kami yaitu manggis Untuk pesan-kesan kami sangat luar biasa dan harapan kami untuk kedepannya bisa lebih meningkat Di sini diadakan pelatihan untuk hasil produksi buah manggis Harapan saya semoga menambah keterampilan untuk di desa kami Untuk pengolahan hasil manggis sehingga bisa dipasarkan lebih maksimal Nanti kulitnya bisa dikirim ke perusahaan jambu sudah muncul Dan buahnya diproduksi di sini agar nilai jualnya tambah Dan harapan saya, semoga di kemudian hari bisa mendapatkan penambahan petani kita Khususnya petani manggis Latar belakang dihelatnya pelatihan membuat aneka olahan dari buah manggis ini Karena hasil panen manggis di daerah Wonosobo dari tahun ke tahun ternyata terus meningkat Untuk mengurangi kerugian di tingkat petani Maka Pemkap Wonosobo bersama Mitra Herbal Indonesia dan PT Sido muncul bergerak Untuk memberi pelatihan kepada anggota kelompok tani manggis Berupa tata cara mengolah buah manggis sehingga nantinya mereka punya nilai tambah secara ekonomis bagi petani manggis dan keluarganya Kedepan pelatihan semacam ini akan terus digalakkan oleh Pemdas Tempat Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh petani dan keluarganya Nah itu tadi pelatihan pengolahan buah manggis yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Teknologi Pangan dari Surabaya Di kantor Balai Desa Wilayu Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya Bagi Anda yang ingin mengikuti berbagai macam pelatihan Silahkan hubungi alamat kami di Jalan Raya Jenggorsari 244 Surabaya Nomor telepon 031-8433-224 Atau kunjungi di www.kursustristar.com Tristar Institute, capailah cita-cita Tristar Institute, baiklah mimpimu Tristar Institute, memberi inovasi Tristar Institute, wujudkan suksesmu Menampak masa depan bersama Tristar Institute Mengenal berbagai dunia bersama Tristar Institute Tristar Institute, you can learn that everything you need Tristar Institute, capailah cita-cita Tristar Institute, naiklah mimpimu Tristar Institute, memberi inovasi Tristar Institute, wujudkan suksesmu Tristar Institute, capailah cita-cita